Hai Horas Salam Reformanda Masihaholongan Shalom selamat pagi bagi kita semuanya Renungan pagi hari ini Kamis 29 Juli 2021 diambil dari ayat Jakaria 7 ayat 10 Hati yang adil Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing Jakaria nampaknya mengarahkan perkataannya ini khusus kepada hakim-hakim bangsa itu Ketika mereka mendengar dan mendimang masalah apapun diantara dua belah pihak yang bermasalah mereka harus berhati-hati untuk benar-benar membuat penilaian yang benar Mereka harus membuat keputusan menurut hukum Allah dan tanpa menunjukkan preferensi apapun kepada siapapun di atas orang lain atau mengutamakan satu pihak terutama mengesampingkan dan menindas orang-orang miskin, janda, serta anak yatim Singkatnya, mereka harus menghakimi dengan adil dan tidak menganggap remah orang-orang kecil Tetapi, perintah yang disampaikan kepada para hakim pada masa Jakaria dengan mudah diterapkan pada setiap orang percaya saat ini juga Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang persyaratan untuk mengasihi ala dan mengasihi sesama seperti kita sendiri Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu ialah Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri Matius 22 ayat 37 sampai 39 Tentu saja Tuhan ingin kita berbelas kasih Tidak memihak, menaruh perhatian, dan berbelas kasih kepada siapapun yang membutuhkan Yesus mengajarkan kita Tidak mungkin benar dihadapan ala, tetapi salah terhadap manusia Matius 5 ayat 23 sampai 24 C.S. Lewis menjelaskannya sangat praktis ketika dia menulis dalam bukunya Merchristianity Katanya Kita tidak perlu menghabiskan waktu memikirkan apakah kita mengasihi sesama Tetapi yang penting lakukan seolah-olah kita mengasihinya Maka kita melakukannya, kita segera mengasihinya Tentang mengasihi sebenarnya datang ketika seorang Seseorang telah menyakitkan kita Adalah wajar untuk mencintai seseorang yang mencintai kita Tetapi hanya roh kudus yang dapat memberi kita karunia cintra supranatural atau agape Bagi mereka yang membenci kita Pertanyaan untuk direnungkan Apakah saya mempunyai kecenderungan untuk berat sebelah Dan menganggap rendah mereka yang lemah, miskin, janda, dan nyatim sehingga mengorbankan mereka? Mari kita berdoa Ya Allah Tuhan, tolong ubah hati kami dan berilah kami cinta supernatural Untuk mereka yang telah menyakitkan kami Sehingga kami dapat menunjukkan kepada mereka cintamu Amin Demikian renungan kita pagi ini Selamat berkarya bagi Tuhan Tetap semangat Tetap sehat Salam Reformanda Masih Haolongan Terima kasih